Pemimpin yang satu ini dikenal dengan gayanya yang ceplas-ceplos, lugas, dan pekerja keras. Saat menemukan ketidakberesan di lapangan, tidak jarang yang menunjukkan ketegasannya dengan sikap yang emosional. Itu semua orang lain! Itu semua orang lain! Hasil kerja kerasnya tidak sia-sia. Hampir lima tahun membereskan Surabaya, wali kota perempuan pertama di kota pahlawan ini meraih banyak penghargaan. Di antaranya menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia versi The World Mayor Prize pada Februari 2014. Dua penghargaan tingkat Asia Pasifik pada ajang Future Government Award 2013, Socrates Award kategori Future City dari European Business Assembly, serta nominasi 10 wanita paling inspiratif versi majalah Forbes 2013. Lebih dari lima puluh penghargaan dan prestasi yang nyerai sebagai wali kota. Dan awal Maret 2015 lalu, ibu dua anak ini mendapat gelar kemormatan. Dr. Honoris Causa, Bidang Manajemen Pembangunan Kota dari Alma Maternya, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. Di balik sosoknya yang tegas dan berbagai pencapaian nyerai, perempuan kelahiran kediri 53 tahun silam ini tetaplah figur yang sederhana. Hingga kini, ia lebih memilih tetap tinggal di rumah keluarganya dibandingkan menikmati rumah dinaswali kota yang lengkap dengan segala fasilitas. Inilah, Tririsma Harini, Sang Pedobrak, sekaligus penggerak perubahan kota pahlawan, Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Risma. Aku izin ikutan Ibu Belusukan, boleh ya? Iya. Oke, Ibu, silakan, Ibu. Aku di mana? Ibu masuk duluan. Iya. Ibu bisa nanya. Monggo, Ibu. Jadi, biasa kegiatannya siap pagi memang sedini hari ini ya, Ibu? Iya. Masih pukul 5 lewat sedikit nih. Iya. Biasanya bangun jam berapa, Ibu Risma? Kadang jam setengah 4, kadang jam 4. Setengah 4 sudah berapa? Iya. Kalau malam itu pulang jam berapa, Biasanya? Tergantung. Kalau urgensinya tinggi, ya aku pulang malam. Tapi kalau misalkan biasa aja, ya jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7? Iya. Saya pernah dapat info, katanya Ibu pulang jam 6, jam 7, tapi abis itu masih busukan juga malam-malam. Kadang masih ingin tahu mana, gitu. Pak, ke barat ya, Pak? Siap, Ibu. Ini fungsinya untuk apa sih, Ibu, breaker-breaker ini? Iya, nanti aku ngasih tahu kalau di jalan ada masalah-masalah, aku nemu apa, gitu. Aku ngomong sama mereka. Ini hampir semua dinas sekarang punya ini. Memang diwajibkan? Iya. Karena supaya dia sewaktu-waktu tahu kalau ada masalah, kayak gitu. Yang susah kan ngajarkan mereka peduli, gitu ya. Apa namanya? Kadang kan ada masalah itu di dinas, misalkan menyangkut orang sakit, gitu kan. Yang lain diem aja, gitu. Padahal yang lain itu mestinya juga harus turun, gitu. Misalkan yang nemukan kecamatan, gitu. Kan butuh kursi roda, atau dia butuh ke rumah sakit. Gitu kadang dinasnya diem aja. Nah, apa namanya, aku ngelatih mereka, ya kamu nggak usah disuruh. Kalau ada masalah seperti itu, kamu harus segera tangani, misalkan butuh kursi roda. Ya sudah, memang kalau mendesak, ya sudah carikan kursi roda, kayak gitu. Nggak usah, nggak usah apa namanya, nunggu di perintah, nunggu. Itu sekarang udah bisa. Jadi, apa namanya, sentil gitu dikit. Lalu, Bu Rizma, ibu itu kan sebenarnya bukan orang baru lah di lingkungan Pemkot Surabaya. Hampir 20 tahun ya, Bu. Nah, perbedaan paling mencolok apa yang ibu rasakan ketika ibu di jabatan-jabatan sebelumnya sebagai PNS, dan ketika sudah menjadi wali kota? Yang jelas tanggung jawabnya, ya. Yang tanggung jawabnya kan jauh lebih besar. Dan itu sekarang, apa, rileon saya, gitu kan. Harus saya yang tanggung jawab, gitu. Itu yang, apa namanya, sekarang, apa, lebih besar. Kalau untuk kerja, saya rasa aku dulu juga kayak gini. Apa namanya, nggak gitu itulah. Nggak, apa namanya, nggak gitu kaget lah soal kerja. Tapi kalau soal tanggung jawab itu yang, yang apa namanya, yang ini. Dulu kan nggak pernah aku mikir, misalkan macet, aku harus apa, kayak gitu. Nggak. Sekarang, kalau macet ya terpaksa. Aku harus turun sendiri, gitu. Nah, kayak hari ini kan kita mau ke daerah barat, nih, Bu. Iya. Apa nih yang kepingin ibu lihat di situ? Ya, aku juga nggak tahu nanti kita ketemu apa, gitu ya. Karena nggak pernah, apa namanya, aku nggak pernah mereka dari, apa, dari awal, gitu. Karena dasarnya cuma feeling aja. Tapi nanti pasti ada ketemu apa, kayak gitu. Pinjem jalur. Posko Pematusan Monitor. Posko Pematusan Monitor. Pak, waduh, di UNESA itu yang udah dibangun, posisinya di mana ya, Pak? Aku mau lihat. Tolong, nanti, Bu, untuk waktu UNESA, Bu, posisinya, Ibu. Mungkin ada rayon wiyong yang dengar. Tolong aku dikasih tahu, Pak. Oke, nanti saya sampaikan, Ibu. Berdata lanjut, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pernah nggak sih, Bu, pas ibu lusukan ini menemukan ada bawahan ibu yang, waduh, kerjanya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Oh, pernah. Sering. Terus biasanya gimana, tuh, Bu? Ya, langsung marah. Langsung marah, sering. Sering, misalkan. Jam segini belum bersih, gitu kan. Kita udah sepakat jam setengah tujuh harus bersih semua. Udah, gitu. Misalkan, kadang mereka pelan-pelan, ya, Pak. Stop, stop, stop. Kita mau turun, ya? Iya. Jadi, biasanya warga di sana, kalau hujan itu dia langsung, apa namanya, langsung kan air turun dari antas ke bawah. Nah, ini kita buat pintu supaya nggak segera turun, gitu. Kita nggak punya uang. Jadi, makanya kita harus pakai cara untuk ngurangi banjir yang ada di warga di sana. Berarti ini berpengaruh untuk daerah mana? Iya. Bawah sana, di sana ada kampung. Nah, itu kalau hujan kita tutup. Jadi, air kalau belum penuh segini, dia nggak turun. Baru kalau air sudah penuh, dia baru turun. Oh, mau ngomong mobil lagi? Oke, kita lanjut. Tapi luar biasa, nih. Jarang-jarang lo bawa pada daerah tiap hari kontrol kayak gini. Nggak harus yang banyak warga, gitu kan? Nggak cuma buat pencitraan. Iya, kadang nggak ada sepesapa. Kadang orang juga kaget malam, gitu. Nggak percaya. Kadang-kadang pagi, gitu. Sampai ada Pak RW. Itu Burisma. Ngapain Burisma pagi-pagi kayak gini, gitu. Kekrok, diikutin. Iya, itu Burisma. Oh, diikutin sama dia. Ternyata, oh, betul. Ketika Burisma. Nah, nentukan itu ada yang ngatur, itu. Tuhan, yang ngatur. Aku harus lewat sini. Terus, Bu, tadi kan saya lihat, Ibu kasih minyak goreng, kasih beras. Itu memang sudah ada pos pengeluaran dari budget Pemkot Untuk membeli sembako bagi warga yang membutuhkan, atau? Enggak, itu kan aku ada biaya operasional ya tak habisin gini. Nggak pernah aku bawa pulang tuh biaya operasional ya habisin Untuk ya bantu orang-orang kayak gini, gitu. Jadi nggak pernah tak pakai untuk kepentingan sendiri, gitu. Nggak pernah. Ya, sebetulnya saya ya pingin ya kayak apa namanya Kayak di Amsterdam, nggak gitu kan. Inyem Jalur Rayon Barat Kebersihan Monitor Pak, itu depan nano mana itu? Dekos itu lho, Pak. Di PTC itu kotor malasian, Pak. Itu yang nyapu nggak ke ketok aku. Iya, coba dilihat itu, Pak. Ketoknya nggak ada uangnya. Pak Lili, itu desainmu sentrati, Kak Lili, yang itu kok isoan? Jadi demam berdarah itu adalah penyakit yang bisa dicegar. Maka semua harus bersatu padu untuk memberantas nyamuk ini. Karena Bapak-Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, kalau kita bersih, tetangga kita tidak bersih, maka sama saja. Sambil ngobrolin doli nggak, Bu? Iya. Saya pengen tahu pembinaannya itu lho, Bu. Itu kan Ibu juga melakukan pembinaan pasca doli ditutup. Justru itu yang paling berat sebetulnya. Bukan saat penutupannya, kalau penutupannya paling ancaman-ancaman pembunuhan. Tapi justru untuk penanganan pascanya itu justru lebih berat. Karena kan kita harus bisa memastikan bahwa warga yang terdampak itu bisa atau juga yang dulu pekerja di sektor itu bisa mereka sustain untuk keberlangsungan hidupnya. Saya mungkin ini merubah, harus merubah total, karena selama ini mungkin mereka tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tapi kemudian memaksa mereka untuk bekerja seperti yang sebelumnya tidak pernah sekian puluh tahun tidak pernah mereka jalani gitu kan. Saya selalu sampaikan kepada siapa bahwa tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa kalau kita mau gitu. Karena tidak mungkin kita akan bekerja di sektor itu terus. Kalau itu bisa bekerja di sektor itu terus, maka yang rusak secara sistemik, saya sampaikan yang hancur ini bangsa ini. Karena kemudian anak-anak merasa itu sesuatu yang lumrah karena orang tua mengajarkan, memberikan contoh, saya ngomong orang tua ini tidak mesti orang tua. Terus bisa dia melihat sehari-hari bahwa kalau itu ternyata normal. Kita membiarkan saja seolah-olah itu normal, sesuatu yang normal. Maka yang terjadi adalah anak-anak kemudian mencontoh seperti hal-hal seperti itu. Karena mereka menganggap itu normal gitu. Karena tidak ada siapapun yang melarang gitu. Dampaknya luar biasa kepada anak-anak. Ini sekarang meskipun jalannya sudah lokalisasi sudah ditutup, tapi masih ada juga yang namanya e-Doli. Mereka berubah modus dan menawarkan lewat saluran internet. Ini dari ibu tindakannya apa? Sebetulnya Doli itu nama yang sangat menarik untuk orang menjadi tertarik. Mungkin dulunya sudah ada tuh. Saya tidak terlalu yakin, 100% percaya kalau itu semua karena dari orang penutupan itu. Saya yakin dulunya sudah ada tuh. Cuma karena nama Doli itu sangat marketingnya bagus sekali, dia pakai itu banyak di kawasan lokalisasi-lokalisasi di Jawa Tengah. Itu kemudian terima keluaran dari Doli. Kayak gitu saja dibikin itu supaya orang menjadi tertarik. Ini konsep apa namanya marketing yang luar biasa. Tapi saya tidak terlalu yakin. Saya yakin dulunya pun sudah ada. Terima kasih. Salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju. Terima kasih PJU tapi reksian ya. Sepanjang ini kita kasih PJU. Tapi reksian ya. Saya siap. Saya boleh toilet bung lap. Oh iya, iya. Saya siap. Ya Pak ya. Saya siap lagi sehat ya Pak ya. Tidak usah jadi penyelenggara dua handphone atau orang lain. Kalau kamu tolong Pak RW. Ya. Kalau kamu bisa di sempur di sosial untuk kendaraan. Surabaya, kota pahlawan berusia 721 tahun. Dahulu dikenal sebagai kota berhawa panas. Tapi itu dulu. Tririsma hari ini mengubah wajah kota ini menjadi lebih hijau, segar, nyaman, dan ramah bagi warganya. Sarjana arsitektur ini membangun sejumlah taman-taman di berbagai sudut kota. Dia juga menanami pinggiran trotoar dengan berbagai jenis pepohonan. Serta menertibkan pedagang kaki lima. Tidak heran jika ibu kota provinsi Jawa Timur ini diganjar sejumlah penghargaan. Bahkan berturut-turut mendapatkan Adipura sampai tiga kali. Lalu ada Environmentally Award untuk penghargaan kota berkelanjutan ASEAN 2012. Dan The Asian Townscape Award dari PBB untuk Taman Bungkul di tahun 2013. Bu, ini kita lagi menyusur kalimat ya Bu ya. Apa sih konsep ke depan ibu yang ibu cita-citakan untuk kalimat ini? Ya, sebetulnya saya ya pingin ya kayak apa namanya, kayak di Amsterdam, kayak gitu kan. Karena sebetulnya sungai ini berada di antara bangunan-bangunan heritage yang bagus-bagus. Cuman masalahnya kan uang kita terbatas ya. Jadi saya harus mengangkat kelinya, makanya kita buat taman di sanjang sungai ini sebetulnya untuk menghemat itu. Kalau di sana bikin taman mahal, tapi kalau di sini bikin taman lebih murah gitu. Jadi saya buat taman-taman di sepanjang. Ini terus sampai ujung sana, sampai ujung sana kita buat taman-taman kayak gitu. Saya sangat senang, apa namanya, sungai ini. Ya, sungai ini bisa menginspirasi banyak. Jadi tanaman-tanaman ini kebanyakan tak tanam waktu wakil jadi kepala dinas. Kenapa jadi sumber inspirasi? Tidak apa-apa waktu kecil dan nostalgia di sungai ini dengan keluarga mungkin? Enggak, sebenarnya saya waktu kecil suka main di tepi sungai. Di sungai, bukan di tepi sungai. Cuman sekarang nggak bisa yang pertama juga bahaya untuk anak-anak. Kalau ini saya buat. Kemudian yang kedua, sungainya juga tidak terlalu cernih. Sehingga takut saya juga bahaya untuk anak-anak. Nah, karena itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa menikmati sungai ini dari sisi tepinya. Kalian sen satu. Lagi apa? Olahraga. Ya, oke. Senang tuh, bu, ketemu ibu mereka. Senang anak-anak ketemu. Ini ide-ide nama taman, skate, dan BMX itu dari warga atau ide ibu atau bagaimana? Ya, apa namanya? Ya, bingung saya kasih nama. Udah anak-anak minta lapangan skateboard. Ya, udah dipakai itu aja. Itu, karena kadang-kadang juga bingung ngasih nama. Ini anak-anak latihan cheerleader itu. Oh, iya ini lagi latihan cheerleader. Dah, 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 loh, iya, 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 iya. Iya, latihan, konsentrasi dulu, jatuh nanti. Taman-taman temati apa lagi, bu, yang ada di Surabaya? Ada, nanti kita lewat, ya. Kita lewat. Jadi, di situ ada anak-anak waktu itu minta climbing. Ya, saya buatin di sana di atas, tapi kita nggak bisa naik di sana karena ada pintu air di situ. Nah, kemudian, ini semua, Bu Risma, semua ngasih anak-anak untuk olahraga. Gimana kami yang pekerja seni, maka kemudian saya buatkan taman ekspresi. Untuk mereka bisa melukis, mereka bisa berkreasi, kemudian mereka bisa main drama, ada panggungnya, kayak gitu. Jadi, memang idenya biasanya ada, apa, dari cetusan-cetusan anak-anak ataupun warga. Nanti selain di sini, apa lagi, Bu, yang bikin konsep-konsep yang taman terusah? Kita buat taman luas sekali di timur sana. Kemarin siapa yang udah ke sana? Luas sekali, kurang lebih sekitar lima puluhan hektar. Lima puluhan hektar? Itu nanti jadi taman bunga. Taman bunga? Iya, jadi bunga semua. Bunga warna-warni, kayak gitu. Jadi, saya buat per blok merah, putih, pink, kuning, orange, kayak gitu. Nanti masuknya gratis kan, Bu, ya? Tidak di pengut biaya. Akan dibikin blok-blok juga nggak, misalnya ini temanya ini? Iya, kita buat tema memang. Jadi, kita punya, apa, di kawasan barat itu, hutan kota, itu seluruh tanaman buah yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu buah apa nggak, tapi kita tanam di situ. Kemudian, kita buat yang di timur, itu yang berbunga. Jadi, bunga. Nah, selain taman-tamannya sendiri, kita juga buat tema, gitu. Nah, ini karena Ibu memang background-nya arsitektur dan kata kota, atau ada inspirasi lain selain dari warga dan juga anak-anak di Pemkot? Ya, kebetulan kan aku sering itu, apa namanya, sering ke luar negeri ya, mbak, ya? Dari situ tak bawa, tak ambil apa yang bisa terapkan di Surabaya, gitu. Itu tak pakai. Jadi, kayak, ini, ini inspirasinya dari itu, Merlion yang ada di... Singapura? Iya. Iya. Lalu, masalah PKL juga nih, Bu Risma kan juga dianggap berhasil. Itu pendekatannya bagaimana, Bu? Ya, mereka awalnya juga marah waktu saya relokasi seperti ini. Tapi, saya sampaikan, saya kan nggak ngusir aja. Saya kan ngasih solusi, gitu. Tapi, ternyata kemudian, setelah masuk ke sini, mereka juga laris, gitu. Mereka kemudian nyadari bahwa, oh bener, gitu. Jadi, sekarang ini, saya bikin sentra PKL itu tanpa tak suruh, mereka langsung sudah nempati sendiri, gitu. Malah rebutan kali, Andri, ya? Iya, karena mereka tahu bahwa kita nggak ngusir, gitu. Kalau untuk masalah pemerhatan pendidikan, Ibu Risma sudah puas dengan yang ada di Surabaya? Kalau yang pendidikan, terus terang masih belum, ya. Saya kepingin suatu saat anak-anak Surabaya bisa bersaing dengan anak-anak lain di seluruh dunia. Jadi, saya, itu mimpi saya. Halo. Halo, ya. Halo. Kamu lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Lah? Hah? Kaliah sen satu. Lagi apa? Olahraga. Luar biasa, ya, Bu, ya. Dimana-mana semua dadain Ibu, tuh. Lalu juga ada yang namanya pahlawan ekonomi, ya, Bu, ya. Nah, itu maksudnya apa, tuh, pahlawan ekonomi? Pahlawan ekonomi, jadi yang pertama dulu adalah bagaimana mengentas warga miskin itu bisa setepatnya keluar dari kemiskinannya. Nah, jadi, kalau suaminya sudah bekerja, tapi dia masih tetap miskin, maka kemudian yang kita gerakkan adalah mesin yang kedua, yaitu ibu-ibunya. Nah, kita gerakkan, mereka kita lateh, mereka awalnya ibu-ibu banyak yang hampir 99,9 persen itu ibu-ibu rumah tangga yang mereka tidak pernah mengerti bagaimana caranya berdagang. Ibu-ibu ini kita ajarkan, kita lateh, nah, kemudian kita bantu bagaimana caranya memasarkan, tapi kita juga fasilitasi tempat peralatan maupun, apa namanya, tempat pemasaran. Nah, kemudian kita ajarkan bagaimana mengelola uang itu. Nah, Alhamdulillah banyak yang dulunya tidak mengerti berusaha, sekarang ada yang sudah ekspor, ada yang sudah menjicil, mempunyai mobil, ada yang sudah banyak. Dan mereka banyak merekrut lagi ibu-ibu yang lain untuk ikut bekerja di tempat mereka. Ya, makanya masyarakat yang harus kontrol gitu, makanya semakin masyarakat cerewet, itu semakin kitanya jadi peka, kayak gitu. Hanya pada kaum disabilitas adalah yang paling membanggakan. Ya, kita sudah sempat melihat bagaimana Ibu Risma langsung turun melihat warga kota Surabaya. Nah, kita sudah bersama Ibu Risma lagi. Ibu itu memang rutin ya, Bu, ya, kemarin, seperti kemarin itu belusukan. Sampai malam juga kita masih melihat Ibu hujan deras, langsung sigap pakai jas hujan, pakai sepatu boot. Itu kemarin mengecek apa, Bu? Ya, biasanya sih ngontrol kalau ada genangan-genangan gitu ya. Atau mungkin ada saluran yang buntu, kayak gitu. Rumah pompa, kayak gitu. Tapi kadang juga tergantung kalau kondisi di lapangan, ternyata ada yang macet, kayak gitu. Kayak kemarin itu mungkin sempat terganggu. Biasanya kalau Jumat sore sama Senin sore, itu biasanya tinggi sekali loadnya untuk traffic. Nah, kemarin aku turun karena sudah tidak lihat aman gitu untuk kondisi genangan. Mungkin pertanyaan banyak orang, harus Ibu sendiri yang turun dan langsung memantau semua pintu air? Ya, kadang-kadang saya melihat dari sisi yang lain ya. Contohnya misalkan kemarin, kenapa sih, Bu ini mechanical screen-nya rusak. Kemudian, tapi kan bisa manual katanya. Oh, nggak bisa, saya bilang gitu. Kamu kan nggak tahu kondisi di lapangan, kamu harus betulin ini. Meskipun itu bisa manual. Karena kemudian sangat tergantung pada orang. Saya tidak mau seperti itu. Nah, semua memang harus berjalan dengan baik. Tapi untuk sarang-sarang ini keluarga mengerti ya? Karena saya mengikuti Ibu itu jam 5 pagi sudah keluar dari rumah. Malam kemarin kita sampai jam 7 itu Ibu masih mau belusuan. Baru mau mulai bahkan. Nah, ini bagaimana bagi waktu dengan keluarga? Jadi kalau anak-anak saya sudah tahu ya. Dulu waktu kecil malah saya, waktu masuk PNS. Saya bangunin dia, udah tidur. Bangun-bangun hanya karena saya ingin ketemu mereka. Itu bangun gitu. Saya bangunin, terus kita main-main. Satu jam, dua jam, habis itu dia tidur lagi. Tapi pernah sakit nggak sih, Bu, selama menjabat? Pernah, waktu tangan saya putus. Itu bisa cerita nggak, Bu? Itu kenapa sampai tangannya bisa patah itu lho, Bu? Ya, waktu itu saya kontrol saluran. Kemudian saya harus pindah tempat yang lain. Saya mau nginjukkan yang harus dikerjakan itu apa. Nah, kemudian saya ingat, saya nyuruh anak-anak kebersihan juga. Untuk ini, saya ingin memberikan sesuatu lah untuk mereka. Saya balik, saya lompat. Nah, saya menginjak karung hasil galian itu. Nah, jatuh latar peleset posisi tangan saya di bawah badan saya. Karena banyak yang bilang, Ibu Rizman ini kan dulu mudanya ini agak-agak tomboy ya. Udah sering daki gunung, nggak pernah sakit, nggak pernah kenapa-kenapa. Tapi pas jadi wali kota bisa sampai patah tangan gitu. Iya, emang nggak. Dulu sering sekali naik gunung. Bahkan pernah, apa namanya, Sampai malam-malam, sampai pagi, berhari-hari. Tapi nggak apa-apa. Sudah daki gunung apa aja di Nusantara? Iya, di Jawa aja sih. Di Jawa aja. Yang paling tinggi pencapaian Ibu? Semeru, di Semeru. Ibu, ini kan sepanjang Ibu membina kota Surabaya, Begitu banyak mengumpulkan penghargaan. Jangankan dari penghargaan nasional, Tapi bahkan dari penghargaan dari dunia internasional, Bahkan dari PBB ya, Bu ya. Nah, itu apa sih Ibu kuncinya sampai bisa begitu banyak mengumpulkan Gelar-gelar penghargaan dari berbagai pihak? Nggak ada, nggak ada yang, menurut saya semua bisa. Hanya memang harus ikhlas ya. Ini kan, apa namanya, ngelayani masyarakat itu kan macam-macam gitu. Kemudian, semua kita lakukan untuk masyarakat. Kemudian, kita tidak boleh pernah puas. Dan saya selalu berprinsip bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semua akan mungkin kalau kita mau. Banyak sekali sekarang media dengan keras ketika seorang pemimpin busukan dibilang, Ini kok kayaknya arahnya kepecitraan saja. Bagaimana Ibu melihat pandangan media seperti itu? Saya tidak ngerti busukan yang tipe apa ya. Tapi, kalau saya tidak turun, mana saya tahu, mana saya bisa menangkap keinginan mereka. Kemudian, mana saya tahu sebetulnya sejauh mana sih masyarakat saya bisa menikmati program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kisah yang paling Ibu ingat pada saat turun busukan apa? Ada tidak kejadian yang begitu membekas di hati? Pada saat itu, saya menemukan, saya ada di suatu tempat. Nah, kemudian ada keluarga yang, apa namanya, di kawasan itu banyak yang lumpuh, ada yang, apa namanya, berkebutuhan khusus, kayak gitu. Nah, saya sampai cek, kenapa ya kok kawasan ini seperti ini. Kemudian, saya coba cek, coba mungkin airnya, atau mungkin apa ya, kok lingkungannya. Kita cek, semua bagus. Ternyata memang, apa namanya, mungkin, apa tingkat kemampuan ekonominya yang harus diangkat, kayak gitu. Karena, ya mungkin tidak memperhatikan gisi, karena memang tingkat kemampuan ekonominya rendah, begitu. Nah, karena itu, yang harus saya angkat adalah kemampuan ekonominya dulu, gitu. Supaya mereka bisa, mereka bisa mendapatkan yang lebih baik, gitu. Tapi, di salah satu artikel, Ibu mungkin lupa pernah mengatakan penghargaan yang paling Ibu banggakan ketika mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial terkait disabilitas. Ada keterikatan batin, atau apa nih, Ibu, yang menjadi background latar belakang, sehingga Ibu begitu peduli dengan orang-orang yang punya disabilitas? Ya, saya kebetulan kecil, itu saya hidup dengan beberapa anak yatim-yatu yang dirawat oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, saya juga membayangkan, saya aja yang normal kondisinya sangat berat, gitu kan, menghadapi tantangan-tantangan itu. Apalagi mereka yang punya kekurangan, kayak gitu. Karena itu, kemudian, berusaha bagaimana membuat mereka lebih nyaman. Saya, jadi sampai, misalkan, oh kursi roda biasa, nggak bisa. Saya desain khusus untuk kursi roda yang, apa namanya, yang memang sesuai untuk kebutuhan mereka. Kita desain khusus, saya dibantuan anak SMK untuk membuat itu. Nah, kemudian, oh ya, apa namanya, misalkan, oh dia udah nggak ada yang rawat, gitu. Saya serta-merta membuat.